Yo guys welcome back, balik lagi sama gue disini dan di video kali ini gue selesai judul mau beli battlefast VIP yang bulan Januari karena sekarang udah tanggal 1 Januari tahun 2022 guys ya udah tahun baru guys sekarang ya dan disini gue bakal beli si battlefast VIP karena kemarin banyak cukup banyak ya saya request untuk review pesawat su75 dan juga si MiG-41 ini ya dan kita langsung saja beli itu si BP nya kita beli guys ya gak pake lama disini gue udah kita ada saldo nya kok harus cukup ya kita upgrade fast nya dan kita beli yang VIP guys siap guys ya disini kita langsung gas aja oke mantep guys ya kita review-review lagi pesawat cek map guys ya oke down ya wih kita dapet gold guys oke ini kita langsung naik ke level 8 karena beli yang VIP guys ya kita langsung naik aja lumayan nih kita dapet berapa gold ini kita dapet HP Poenix lagi guys dijual lumayan tuh dapet 5000 gold ya oke HPJ nih dapet HPJ terus wah banyak lah coba kita cek dulu ya pesawat su75 sama MiG-41 ini kalo dijual dapet apa guys nanti ya untuk dijual su75 ternyata mahal 6.000 gold lebih mahal dari heli ya kalo heli kan 5000 kalo pesawat ternyata 6.000 berarti kalo dilihat hargasinya ini seharga 12.000 gold gila pesawat mahal banget anjir kayaknya canggih banget ini ya pesawatnya terus ini kalo si MiG-41 4.000 gold 4.000 gold ya kalo si MiG-41 berarti harganya 8.000 gold karena kalo liat harganya dia di 4.000 gold wow sama mahal juga ternyata ya kalo dijual dua-duanya kita dapet 10.000 gold baik mantep parah guys ya gini ya tapi kita gak akan jual sih karena buat apa dijual ya beli tuh karena pengen dicoba guys ya dan kita bakalan langsung cobain aja sih atau review si si MiG-41 sama su75 ini dan dipakainya di RFstrom ya karena memang diawannya proyeknya si su75 ini dan si MiG-41 ini di Strom guys kita mana ya eh su75 mana kok gak ada kok gak ada guys kok gak ada coy owned korban klima noches que ke in net nbinary te pasang di F5 tulis 70 pesawat siruman katanya guys ya oh ini belum upgrade juga ternyata kita upgrade dulu guys ya kita pakai aplikasi aja Cok jangan deh nanti gua pasang di lain tuh oke kita upgrade dulu guys ya di sini gua bagai itu jadi gua langsung skip aja langsung kena upgrade nya oke biar gak lama ya nah guys sekarang udah full upgrade pesawat pesawatnya dan juga helinya disini ya Nah guys ya juga bilang sekarang udah full up si cu-nya eh cu lagi su-75 nya bukan asu ya bukan asu 75 tapi su-75 checkmate udah plus 55 dan juga MiG-41 nya juga udah plus 55 dan sini gua pakai LP juga karena kita tadi memang dapat apa juga ya terus untuk durability pesawat ini 2700 ya 2700 hampir 2800 dan juga ekosimiknya 1700 ya lumayan ya dan apalagi untuk heli kayaknya udah kita review juga kemarin dan sini pakai apa aja karena pun dapat apa kita ya jadi gua bisa dapat dua apa punya dua apa maksudnya dan kalian juga bisa asa beli yang VIP aja bisa oke kita langsung aja coba di mode online pastinya si pesawat asu 75 dan juga MiG-41 guys ya minum dulu seperti biasa guys ini kita main map di map badai map badai guys ya map paling GG untuk buy one oke sebelum kita lanjut eh kok lanjut kita cek dulu musuhnya oke oke semenjak ada diskon banyak yang pakai battleship coy oke ini MiG-41 nya guys dia squadronnya tiga ternyata ya wuih animasinya keren coy kenapotnya GGG nya Hai keren ini keren sih guys ini di sini juga wuhh mati tuh sakit banget kita coba ya wuduh speednya lebih kencang dari saya salah pake boomer, pake B21 ini enak sih A175 ini, ginjalnya cuma dua kali mantap guys, cuma sekarang banyak banget yang pake battleship tapi ini enggak punya torpedo jadi bakalan susah kalau ketemu atau kalau lawan lele ya maka nih ginjalnya boys, wuff anjir, asos ini asos 7 di Yuma bos, maklum guys, pesawat seharinya 12.000 gold lebih mahal dari peliki oke, oke nice mati guys ya, sangat menggege sekali wow ini keren banget sih A175 guys, kalau kalian ini apa ya, kalau kalian punya uang lebih, beli ini gak akan nyesel A175 dan harganya pun lumayan mahal kalau dijual, dapat 6.000 gold lebih mahal dari heli, kalau heli kan 5.000 ya, AP sama skorp ini 5.000 kalau dijual kalau ini enggak, 6.000 guys oke ini cuma susahnya enggak ada torpedo anjir, lawan lele susah ini ya tapi kalau masalah damage buat kapal perempuan ini, wuff, bukan lain coy oke, ini kita coba callin lagi si MiG-41, gue yang suka tuh MiG-41 ini buntutnya, guys ya lihat animasi buntutnya keren anjir ya dan dia sayapnya juga bergerak ya, sayapnya bergerak juga kalau lihat buntutnya tuh, keren tuh jadi kok si Su-75 kok enggak gerak ya sayapnya oh gerak juga ternyata guys sayapnya gerak juga ya keren juga, keren, 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 mantul parah ini pasukan Red Army bangga sih ini Red Army pasti seneng gua pakai pesawat AC-75 nih lihat Missile Jiruk, eh Jirukon Kinjil gede banget coy ya kayaknya dia sakit, lebih sakit dan lebih kenceng dari Jirukon duh, sampai kapan aja kalau dia naik itu guys oh dia udah fair ya makan nih judulnya oke, nice oke 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 dong aduh anjir dikit lagi coy aduh 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 mati nih harusnya nih wow 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 aduh ga ada yang punya ini lagi torpedo co lalu nilai agak susah ga ada torpedo ya sampai kapan nge-dog ya udah temuk kalah juga nih gue paling males nih bukan males apa ya namanya lebih kenapa co udah mau kalah pun masih dilama-lamain ya sampai kapan coba mending gak lama-lamain tuh kalo menang ya kalo menang mending wajar yang dilama-lamain ini udah mau kalah dilama-lamain berapa coba lho lho kepala gue kemana anjir lho 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 aduh dikit lagi nice selesai juga mati juga si lelle itu guys ya lho dapet 8000 BD MAC 3 kill oke mantul GG gaming guys ya lumayan enak ya coba kita sekali lagi lho 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 lumayan enak ya cég enak banget ini enak banget gak kanya selalu beli ini guys ya Oke kita mulai lagi ini sih yang gue suka tuh animasi mic 41 ya sih animasi buntutnya ya keren ya Oke siap Hai bantul guys ini sakit juga sih ya Hai kek juga lupa pakai takdaco harusnya tadi pakai takdabombernya lupa lagi ini gue pakai jirko juga lagi ya kita keluarkan si asunya guys Hai mantep sih ini Hai animasinya pun GG gaming guys Emang kalau harga tuh gak enggak ada perang itu keren animasinya coi Hai pinjaannya tuh makan tuh sakit coy tapi dia dual buildnya enggak terlalu besar ya lebih besar dia tidak sakit kalau kesalahan Hai ini mati doang mati guys Oke kita cover bober kita Hai Hai uu 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 mati coy Hai uuuh cuman kapani luk coklok apa induknya anjir di sini dia ternyata guys dia jadi pakai boom manjas kenapa bomber itu cuma satu ya Hai aduh dulu dulu balik dulu guys kita ngisi darah dulu kita nuklir lagi nih tapi gerutunya 3 squadron ya bukan 2 ya guys ya seperti G31 mati ya oke mantul parah selesai gameplaynya kita dapet 900.000 damage nah itu dia game playnya sudah selesai kita review review si su-75 checkmate dan juga MiG-41 di RF strong kalau menurut gua ini pesawat paling aljib paling enak bukan paling enak juga MX juga sebenarnya enak dan juga si G31 juga enak tapi ini enaknya itu karena punya kinzal ya namanya itu lumayan sakit kinzalnya tapi untuk durability kayaknya lebih gede G31 ya ntar kita cek dulu durability G31 berapa nih ehm 1700 ya FXX 3000 ya iya bahkan durability nya ga se-table FXX FXX nya durability nya 3000 tapi si su-75 ini cuma 2700 2800 lah ya memang sangat mudah dihancurkan tapi untuk masalah damage memang mantep parah sih dua-duanya ga usah dihiraukan lagi guys ya jangan diremehkan lagi kalau masalah damage jadi memang bare balance ya ga kuat dan juga DMG nya sakit ga gitu gitu ya tetep punya kelemahan kelemahannya su-75 ini di durability nya lihat ya durability nya ya durability nya tuh ga besar banget coy ga nyampe 3000 dia nyampe 3000 ya cuman 2700 9800 lah ya dan juga MiG-41 pun kecil ya cuman 1700 jadi memang kelemahannya disitu ya durability nya jadi mudah hancur tapi untuk masalah damage memang dua-duanya ga usah dihiraukan lagi guys ya jangan diremehkan lagi kalau masalah damage ya si MiG-41 pun yang misilnya itu gampang banget buat ngancurin helikopter ya tadi bisa kalian lihatnya sendiri terus si su-75 juga masalah damage udah ga fine lagi apalagi Kinzalnya coy 3 Kinzal loh lebih cepet dan juga lebih kerasa dari Zircon mantul parah guys ya dan mungkin itu aja sih untuk video kali ini dan intinya dengan apa namanya battlefast VIP bulan ini mantul parah untuk masalah damage apalagi pesawatnya ya disini gua pake di Repstrom pake yang VIP semua dari pesawatnya dari pesawatnya su-75 MiG-41 dan juga heli nya AP-Point jadi 3 barang dari VIP dipindahin ke Repstrom ini mantul parah guys ke G-Gaming guys ya dan intinya si su-75 ini emang enak dan damage nya kerasa tapi kurangnya di durability nya dia cepet hancur itu aja guys ya dan buat kalian pengen beli ya beli aja ga kanya salah apalagi 2 pesawat ini mahal 3 ya su-75 6.000 goal kalau dijual dan MiG-41 kalau dijual 4.000 goal jadi total 10.000 terus satu lagi AP-Point x 5.000 jadi kalau dijual semua kalian bisa dapet eh 15.000 goal guys mantul parah jadi kalau ditotalin 3 harganya itu sekitar 30.000 goal mantul parah guys ya ini keren banget sih ini aduh ini kayaknya battlefast yang yang paling banyak goal nya ya untuk dijual seperti su-75 MiG-41 dan juga si AP-Point x karena sebelumnya itu cuman apa ya item sama AP ya sebelumnya itu item hero asik-laser sama si scorpion dan itu kalau dijual cuma dapet 5.000 goal tapi kali ini januari ini bener-bener banyak banget yang bisa dijadikan goal ya su-75 MiG-41 dan juga AP-Point x oke guys mungkin itu aja buat video kali ini gue thank you banget yang udah nonton like, comment, share, dan subscribe tentunya dan kalau kalian ada pertanyaan atau saran kalian tulis di kolom komentar nanti gue jawab kalau memang ada pertanyaan harus gue jawab guys ya oke guys itu aja dan see you till the next time bye-bye